Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat besok untuk menentukan satu syawal Lebaran Idul Fitri 1445 Hijaya. Ia juga memprediksi, Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan jatuh pada 10 Apel tahun 2024, sama dengan Ormas Muhammadiyah. Potensi serentaknya Lebaran pada 10 Apel tahun 2024 disebabkan terpenuhinya syarat minimal hilal berdasarkan kriteria MA BIMS Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kriteria itu terdiri dari tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi atau jarak sudut bulan matahari minimal 6,4 derajat. Berbeda dengan pemerintah yang menggunakan metode Rukyatul Hilal, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal dalam menentukan Idul Fitri 1 Syawal tahun 1445 Hijriyah. Berdasarkan maklumat PP Muhammadiyah No. 1 bagi MLM bagi E.0 bagi I bagi 2024 tentang penetapan hasil hisab Ramadan. Syawal dan Zulijah 1445 Jam, tinggi bulan pada saat matahari terbenam tanggal 9 Apel tahun 2024 M di Yogyakarta minus 7 derajat 48 alis dan 210 derajat 21 beti tambah 6 derajat 828 hilal sudah wujud dan di wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk.